Jemaah Rahimahkumullah Sebagian yang sudah meninggal dunia Mungkin diantara mereka ada yang kerabat kita Ada yang sahabat kita Ada yang teman kita Sebagian diantara mereka ada yang pejabat negara Ada yang rakyat biasa Seakan-akan COVID-19 memang tidak mengenal siapa yang harus dipapar oleh Yang meninggal dunia mau tidak mau Mereka meninggalkan dibalik mereka segala yang indah Kenangan bersama keluarga Kenangan bersama anak-anak Bersama orang-orang yang dia cintai Kenangan dengan rumah yang dia bangun Dengan tempat dia kerja Yang jelas mereka sekarang sendirian Tanpa ada yang merawatnya Tanpa ada siapapun yang mendampinginya Kecuali amal perbuatan dia Namun sejatinya ada COVID-19 Kita itu akan mati Kita gak akan kekal hidup di dunia ini Mau yang dokter Mau yang olahragawan Mau orang yang senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya Mau orang yang selalu mentaati protokol kesehatan Dia pun bakal kedatangan yang namanya kematian Kulu nafsim da'iqatul ma'ur Namun Ada hal indah yang perlu kita Ambil dari COVID-19 Yang tadi disebutkan sudah setahun kira-kira COVID-19 ini membawa berkah Mendatangkan hikmah Dimana manusia yang selama ini lalai Yang sibuk dengan dunianya Yang bangga dengan kecerdasan dan kehebatannya Menjadi budak nafsu dan syahwatnya Mereka jadi ingat Mereka jadi sadar Kenapa? Ya kita melihat Ratusan bahkan ribuan pesawat Tidak terbang Kapal-kapal pesiar yang indah pun Berhenti tidak berlayar Jutaan manusia di muka bumi ini dirumahkan Apa yang dapat mereka lakukan? Negara-negara adidaya Angkat tangan Mereka menyerah Allah menunjukkan sedikit kekuatannya Ingin mengingatkan dan menyadarkan manusia Bahwasanya Mereka adalah makhluk yang lemah Kecanggihan Ilmu yang mereka capai Ternyata Dia Harus membuat mereka Menyadari Bahwa ada kekuatan di balik alam semesta ini Itu kekuatan Allah Azzawajal Allah mengirimkan sedikit Cobaan Setahun Bukan dua tahun Bukan sepuluh tahun Bukan dua puluh tahun Setahun Ekonomi dunia Runtuh Orang-orang Yang mungkin sedang Menghitung keuntungan Yang ada buntung Allah Azzawajal Berfirman Tentang kenapa Allah kirimkan Wabah penyakit Allah kirimkan bencana-bencana Yang mungkin selama ini Banyak bencana lokal Hanya menimpa sebagian negeri Bahkan di negeri itu Hanya sebagian kota Hanya sebagian daerah Tapi sekarang Dua kota suci Qiblat umat Islam Yang jutaan orang dalam setahun Berkunjung ke rumah Allah Musim haji kemarin Tidak ada yang berangkat Dari seluruh penjuru dunia Kecuali beberapa orang saja Yang berasal dari dalam negeri Ada apa sebenarnya? Tidak ada yang berasal dari dalam setahun Tidak ada yang berasal dari dalam setahun Tidak ada yang berasal dari dalam setahun